Halo teman-teman superuser, kali ini saya membahas tentang bagaimana cara menggunakan kamera ponsel Android menjadi sebuah webcam di Ubuntu 20.04. Saya membutuhkan sebuah webcam untuk video conference atau meeting online melalui aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting. Masalahnya, webcam yang ada di laptop saya ini, kualitas videonya tidak mendukung. Hasilnya juga gelap. Saya memiliki ponsel Android Redmi Note 8 yang kameranya cukup oke. Terpikir bahwa apakah bisa memakai kamera ponsel Android menjadi sebuah webcam. Jadi tidak perlu beli lagi karena setelah saya cek lumayan juga harganya. Setelah mencari-cari, ternyata bisa dan mendukung di sistem operasi Ubuntu. Baik kita ke konfigurasi. Pertama, di Android-nya kita install dulu, DroidCam Wireless Webcam. Ini nama aplikasinya yang kita install. Ini developer-nya, Dev47Apps. OpenApps kita install di Android. Aplikasi ini bisa menghubungkan kamera ponsel Android melalui jaringan wireless atau kabel USB. Saya sendiri memakai kabel USB karena lebih stabil. Kalau pakai jaringan wireless ini, putus-putus dia kameranya. Untuk kabel USB, kita aktifkan dulu Developer Option, lalu aktifkan opsi USB Debugging. Caranya, yang belum pernah mengaktifkan fitur ini, kita masuk ke Setting. About Phone, dan di Android version, ini kita tap 7 kali. Setelah itu akan diaktifkan Developer Option. Di Redmi Note ini, untuk Developer Option-nya masuk di Additional Setting. Paling bawah, Developer Option. Lalu kita cari USB Debugging. Lalu kita aktifkan. Kalau sudah, persiapan di ponsel Android sudah siap. Konfigurasi dan aplikasinya. Sekarang di Ubuntu-nya. Kita install dulu GCC Mac. Oke, ini sudah terinstall. Lalu kita download file Dreadcam client untuk Linux. Kita download pakai Wiget. Wiget. Oke, lalu kita unship dan masukkan di folder Dreadcam. Oke. Setelah itu, kita masuk ke folder Dreadcam. Kita jalankan sudo. Dot slash install. Ini saya sudah install driver-nya. Jadi saya cancel saja. Kalau belum, ini akan terus dilanjutkan. Untuk memverifikasinya, kita jalankan ls-mod. Dan cari modul driver-dreadcam-nya. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian, kita bisa mengatur resolusi kameranya. Di sini. Ini file konfigurasinya. Yang kita ubah Width dan Height-nya. Yang tersedia, ini. Standarnya. Seperti ini. Supaya ngefek, biasanya harus restart Ubuntu-nya. Selanjutnya, kalau mau dukungan sound, install sound. Tapi saya tidak menjalankan ini. Saya pakai sound mic dari earphone. Jadi saya punya earphone. Untuk itu. Saya hanya membutuhkan tampilan kameranya saja. Videonya. Selanjutnya, kita buat shortcut untuk aplikasi Dreadcam-nya. Kita jalankan. Ini membuat file baru dengan nano. Nah, ini tinggal kopas. Ini copy dan paste ke sini. Untuk save-nya itu, ctrl-o. Oke. Lalu kita keluar, ctrl-x. Untuk pengujian, di Ubuntu itu ada aplikasi Cheese. Kalau belum install, kita installkan Cheese-nya dulu. Oke, ini juga sudah terinstall. Setelah semua perangkat lunak siap, driver siap, kita lakukan pengujian. Pertama, jalankan di handphone Dreadcam-nya. Buka Dreadcam. Nah, ini langsung ditampilkan IP address-nya. Lalu di... Ubuntu-nya, jalankan Dreadcam. Pilih Wi-Fi LAN untuk Wi-Fi. Masukkan nomor IP. Connect. Oke, ini sudah connect. Untuk mengujianya lagi, jalankan Cheese. Ini sudah connect. Oke. Kalau kita lihat di sini, preference, ada Dreadcam. Oke. Kita stop dulu. Untuk USB, kita tinggal pilih USB. Saya lebih memilih ini, karena lebih stabil. Connect. Nah, ini sudah terhubung. Cheese. Oke. Sekarang saya mau coba jalankan Google Meet. Apakah terdeteksi atau hanya di Cheese saja? Ini Meeting. Start Instant Meeting. Nah, ini Meet terdeteksi. Dreadcam juga terdeteksi. Oke, jadi seperti ini, sangat membantu sekali perangkat lunak ini. Jadi kita tidak perlu beli lagi webcam tersendiri. Bisa menghemat pengeluaran. Langkah teknisnya tadi. Install dulu Dreadcam di Android. Aktifkan USB Debugging Developer Option. USB Debugging. Di Ubuntu-nya, kita install GCC Mac. Install Dreadcam client untuk Linux. Jalankan instalasi. Sudah. Ini ada opsi konfigurasi resolusi. Buat shortcut. Untuk pengujian bisa pakai Cheese atau mau langsung pakai Google Meet atau Zoom. Bisa. Tapi ini pengujian awal. Kemudian untuk menjalankan, jalankan dulu aplikasi Dreadcam di Android. Disarankan pakai USB. Lalu tinggal menjalankan Dreadcam client di Ubuntu. Pilih yang mana. Ini Wi-Fi dan USB. Lalu kita uji. Jadi dengan kamera Android ini apalagi kameranya bagus, itu hasilnya bisa jauh lebih baik. Bisa mendukung atau memperlancar meeting online yang harus menampilkan wajah. Kira-kira seperti itu. Sekian. Selamat mencoba. Selamat mencoba.